Ketua DPD Partai Nasdam Subhanur bersama rombongan melakukan verifikasi eksternal ganda Partai Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL Senin 5 September 2022 di kantor KPU Kabupaten Sambas. Dalam kesempatan itu, Subhan menjelaskan hasil verifikasi eksternal yang dilakukan serta meminta KPU untuk klarifikasi resmi dari partai-partai agar ada dasar hukumnya. Bukan sesuatu yang sesuai dengan mekanisme yang ada. Gue masukkan juga kepada KPU Kabupaten Sambas ini dalam hal melakukan klarifikasi atau segalanya ini kan kita minta suatu resmi lah pada partai-partai sehingga kita punya dasar hukum. kemudian sebuahnya oleh alat segala macam itu kan tidak dianggap sebagai suatu legalitas. Kita minta bahwa sebuah masalah sebuah masalah perempuan, kemudian kita minta juga kepada PANWAS untuk kuatik atau saksi administrasi atau tidak akan lain sesuai dengan Tuhan lah. Sehingga hal-hal yang begini ini tidak akan terjadal di penempatan. Demikian Kabupaten Sambas ini akan dilakukan. Kalau kemudian keseluruhan Nasdem Kabupaten Sambas, memperjukan perjudikan politik yang baik kepada masyarakat Kabupaten Sambas. Di tempat yang sama, mahrus saman, sekretaris DPD Nasdem Kabupaten Sambas, memberikan masukan kepada KPU agar melakukan seleksi terlebih dahulu pernyataan yang di-upload di Sipol jika terjadi kegandaan. Seharusnya, masyarakat ini, masyarakat ini surat pernyataan yang di-upload di Sipol jika terjadi kegandaan ekipernal. Contoh masyarakatnya Nasdem dengan BDIB. Karena yang bersangkutan, yang kegandaannya terjadi sebagai keanggotaan di pantai masyarakat, tidak tahu-tahu menguap ada surat pernyataan di pantai lain yang tanda tangannya dan surat pernyataan yang di-upload oleh pantai lain di luar Nasdem, ingin menjadi tanda tanya bagi abang-abang-abang-abang-abang-abang asli atau asfal. Oleh itu, kita memberikan makluman kepada KPU, ketika terjadi ganda eksternal yang di-upload di Sipol, Saran kami sebaiknya KPK menseleksimu sebuah pernyataan yang di-upload oleh partai lain dengan membandingkan tanda tangan di KGB misalnya. Nah karena itu banyak kawan-kawan yang berperanuda bahwa hal ini terjadi atau keributan ini tidak bisa terjadi agar hal ini tidak tertulang kembali di perlilu demokrasi Republik Indonesia. Tentunya yang di-upload adalah KPU Sambas. Dari pantauan di lapangan tampak Subhanur didampingi rombongan dari Partai Nasdam melakukan klarifikasi di kantor KPU Sambas.